Pertandingan melawan Persik Bandung terasa mahal bagi Persik. Tak hanya berakhir dengan kekalahan, juga ada dua pemain Persik yang menderita cedera dalam pertandingan itu. Mereka adalah Semen Lingbo dan Yusuf Mailana. Adalah Semen yang mendapat cedera pertama kali, tepatnya pada menit ke-17. Saat itu, Semen yang tengah memperbutkan bola tiba-tiba terjatuh. Apasnya, posisi jatuh pemain asal Filipina ini tak sempurna, membuat ada masalah dengan kakinya sehingga harus digantikan oleh Agil Munawar. Sedangkan di babak kedua, ganti Yusuf Mailana yang mengalami cedera. Persisnya, dia mengalami cedera di menit ke-81. Sebelum digantikan oleh Jim Kelly-Sroyer, Yusuf beberapa kali terlihat sudah minta diganti, namun dirinya tetap dipaksa untuk bermain. Kehilangan dua pemain itu cukup merugikan bagi Persik, karena sejak pekan pertama, mereka selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Marcelo. Namun, dia berharap jika keduanya tak mendapat cedera parah, karena mereka itu adalah pemain inti. Terlebih, Persik tak memiliki banyak stok pemain back sayap. Selain kedua pemain itu, Persik tinggal memiliki satu pemain murni back sayap, yaitu Agil Munawar. Jika terpaksa, Persik harus menggunakan Riano Abioso ataupun Jim Kelly-Sroyer. Terima kasih telah menonton!